Awalnya keluhan mamak saya, sakit lutut, terus pandangan agak sedikit kabur, pusing. Dr. Joy langsung menyarankan kami untuk melakukan MRI. Ternyata hasilnya tumor otak yang berukuran 3x3,5 cm yang berada di otak sebelah kanan. Setelah esok harinya langsung dilakukan tindakan operasi. Sahabat, pada pagi hari ini kita akan melakukan tindakan operasi pengangkatan tumor otak jenis peningyoma yang diderita oleh seorang wanita usia 48 tahun. Dan kalau kita lihat dari hasil MRI memang tampak ada tumor yang berukuran lebih kurang 3,5 sampai 4 cm di area premotorik. Jadi memang sudah sesuai dengan keluhan pasien bahwa kalau pasiennya memiliki gangguan kelemahan kaki kiri, ya memang disinilah lokasi yang sangat menempel sekali dengan pusat gerakan kaki tersebut. Nah tumor ini akan kita lakukan pengangkatan, rencananya dengan menggunakan teknik micro surgery. Dan goalnya adalah terangkat total beserta tulang yang terinfiltrasi tumor dan selaput otak yang terinfiltrasi tumor. Jadi meningyoma adalah tumor jenak. Dan meningyoma bisa disembuhkan. Waktu itu setelah mamak saya sadar di ruangan transit, terus saya lihat kondisi mamak saya ternyata kondisinya stabil dan dokter menyatakan tidak perlu dirawat di ICU. Terus saya dites gerakan tangan sama kaki. Nah hari ini ada keluhan sakit kepala enggak? Alhamdulillah dok, enggak ada. Oh syukurlah. Terus kemudian ada kelemahan? Angan atau kaki ada? Kemarinnya itu kaki, tapi sekarang setelah diangkat dioperasi, alhamdulillah hilang kelemahan ini. Hilang ya? Oh ya cukup. Ibu bisa angkat? Dua-dua tangan ke atas? Bagus. Oke, turunin ke bawah bisa? Bisa. Ke atas lagi? Lagi, Ibu. Oh luar biasa sekali. Ya, turunin. Sudah, ini berkat dokter Joy. Ibu jadi sehat seperti ini. Itu berkat Tuhan. Iya, tapi dibantu dokter Joy. Sekarang kita tes jalan ya. Iya. Ibu. Ini baru pertama hari ini. Ini pertama kali, dan ibu. Tolun-tolun. Bisa, kekuatan kakinya bagus. Bagus dok, alhamdulillah. Kemarin-kemarinnya lemah, tapi sekarang alhamdulillah sehat. Ya, memang kebetulan lokasi tumuk dekat karya kaki. Memang. Oh, ini matuk kaki. Oke, bagus. Keseimbangannya juga bagus. Dokter Joy, terima kasih banyak. Tadinya kesemangatan ibu hidup tidak ada. Tapi alhamdulillah setelah ditangani dokter Joy, ibu bangkit lagi semangat. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih dokter Joy. Mudah-mudahan dokter Joy bertambah rezeki, bertambah umur yang panjang. Alhamdulillah ibu disehatkan seperti ini. Pokoknya dokter Joy, malaikat berwujud manusia.